Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, GenTutorial di video kali ini seperti janji aku pada video sebelumnya di video sebelumnya kita sudah pernah bahas bagaimana cara membuat video editing untuk YouTube Shorts dari PC tepatnya menggunakan Adobe Premiere Pro nah sekarang kita bakal bikin video YouTube Shorts hanya menggunakan handphone ingat, ini cara buat videonya atau cara membuat video biar sesuai untuk video YouTube Shorts agar bisa ditonton itu seperti apa kalau menggunakan Android kalau di PC aku pakai Premiere Pro, kalau di Android aku pakai Capcut kenapa pakai Capcut, kenapa nggak pakai KineMaster karena kita cuma buat video biasa gitu aja, kita hanya perlu memotong bagian-bagian video mengisi back sound dan melakukan beberapa editing kecil yang nantinya kita sesuaikan sama keinginan kita jadi kita nggak perlu KineMaster kalau kita mau buat green screen, menghilangkan efek green screen atau membuat video-video yang lebih rumit baru pakai KineMaster dan satu lagi kalau kita pakai KineMaster itu ada watermarknya kalau yang versi biasa kecuali yang kalian download itu yang versi mode-nya nah disini aku pakai Capcut, selain cara pengeditannya lebih mudah, lebih sederhana dia juga tidak ada watermark gitu ya dan aku juga lebih menguasai pengeditan video di Capcut daripada di KineMaster gitu karena KineMaster tuh udah sama kayak di PC kita ngeditnya jadi udah ada di PC ngapain lagi belajar di KineMaster kecuali ada keperluan untuk bikin tutorial baru gitu kita masuk ke Capcut, kemudian kita klik project baru nah pastikan kalian disini sudah menyiapkan video yang akan kalian edit disini video yang akan aku edit adalah video yang ada gambar mobilnya ini ya 57 detik seperti yang telah kita ketahui video untuk YouTube Shorts itu 1 menit atau 60 detik maksimal durasinya oke ini dia kita sudah memasukkan video yang akan kita edit kemudian kita klik format format ini untuk menentukan aspek ratio-nya nah ini format yang sebenarnya itu langsung disesuaikan kalau misalnya kalian upload video ke dalam Capture ini jadi kalau misalnya kalian tidak memilih tidak ada memilih ini 16 banding 9, 1 banding 1, atau 4 banding 3 yaitu kalian bakalan mengedit video sesuai dengan resolusi video yang kalian upload kemari gitu ya nah karena disini kita untuk YouTube Shorts resolusinya adalah kebalikan dari YouTube normal 16 banding 9 berarti kita pilih yang 9 banding 16 nah jadinya seperti ini nah disini kita bisa zoom videonya kita zoom seperti ini nah kita sesuaikan aja kira-kira ukurannya mau seberapa ngepas dia sama layar oke ini kita sesuaikan kalian bisa cari bagian-bagian mana yang akan menjadi tolak ukur misal disini aku zoom seperti ini oke nah coba kita play disini untuk video aku ini sudah ada soundnya guys ya kalau kalian ingin mengganti soundnya kalian bisa klik kembali kemudian klik tambah audio ya lalu kita klik suara kemudian kalian pilihlah audio mana yang akan kalian menjadikan sebagai sound di dalam capcut kalian bisa klik gallery disini klik dari perangkat kalian cari aja nih disini nanti bakal muncul audio-audio yang ada di gallery kalian gitu nah disini oke aku hanya perlu sedikit nge zoom kita zoom videonya kita klik dulu baru kita zoom ingat kita klik dulu videonya baru kita zoom nah kira-kira segini jangan terlalu ngepas gini juga guys ya karena videonya nanti bakalan pecah banget gitu kan karena ini memang video untuk horizontal kita crop menjadi vertical jadi nah kita sisakan segini aja dan bagian hitam di atas video itu kita buat menjadi tulisan oke 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 ini sudah pas kalau ada bagian yang ingin kalian potong silahkan kalian potong cara potongnya kita klik klipnya kemudian kita klik bagi nah ini dia sudah terpotong menjadi dua ini juga bisa dikasih transisi kita klik kita cek aja transisi yang ada disini nanti bakal muncul transisinya kalian bisa cek aja ini disini transisi oke disini agak nge lag guys ya nah ini dia ada transisinya kalian mau pakai transisi yang mana ada dasar di bagian dasar ada banyak kemudian di kamera juga ada banyak media sosial juga ada banyak nah contoh saya disini coba pilih di media sosial oke yang ini yang suka ini nah seperti itu kemudian durasi transisinya juga kita bisa sesuaikan 0,1 atau kita tingkatkan menjadi berapa gitu ya oke kalau saya disini kasih 0,3 aja coba kita cek seperti apa jadinya nah seperti kayak seperti ada nah itu dia efeknya guys ya kalau mau diperpanjang transisinya boleh kita tambah aja durasinya misalnya disini saya buat 1 detik nah jadi dia gak terlalu cepat tapi kalau video youtube short itu biasanya orang gak pake-pake transisi itu lah guys ya oke ini kita buat 0 aja transisinya kita gak pake transisi karena ini video youtube short itu memang video pendek gitu guys yang gak perlu banyak-banyak efek jadi cara ngeditnya ya gini aja sederhana sebenarnya simple kita tinggal tambahkan text aja disini coba kita lihat lagi bagian-bagian yang kira-kira kurang pas kemudian kita tinggal tambahkan text oke ingat kita klik di text kemudian anda dapat menerapkan efek ke suatu bagian klik tambah text ya kita masukkan textnya misalnya apa disini land rover oke ini dia text yang akan aku berikan jadi textnya dia muncul di bagian bawah nanti kita bisa seret ini aku sesuaikan dulu textnya kita perbesar sedikit seperti ini kemudian gayanya kita bisa ganti klik di gaya kemudian kita mau pakai bahasa yang mana oke kita coba lihat disini ada tiga ada banyak jenis disini guys ya ada bahasa arabik portugis rusia cari aja bagian mana yang menarik kalau belum diunduh silahkan diunduh terlebih dahulu disini aku pakai yang kjs ini kira-kira hasilnya seperti ini coba kita klik selesai land rover oke ini durasinya kita sesuaikan ini kita tarik sampai habis kita samakan posisinya ya sama video kita panjang durasi textnya sama seperti video kita kemudian kita naikkan ke atas kemudian land rover oke kemudian disini saya tambahkan lagi text wind all tear under ground rival wind all tears underground rival kemudian tuh gayanya disini gak perlu lebay-lebay kalian kalau mau pakai gaya-gaya ini ini boleh kalian mau ganti warnanya atau mau dibuat seperti ini kemudian ada efek animasi juga disini nah jadi seperti ini mungkin aku coba aja pakai yang ini biar ada sedikit pengeditan kalian bisa cek aja nanti sendiri guys disini ada banyak pilihannya lagi ada gaya kalian bisa ubah gayanya kemudian ada text suara kalau text suara ini suara yang kalian ucapkan jadi text gitu kemudian disini ada pelacakan efek dari tulisan yang kalian buat tapi kalau aku udah cukup gini aja nah coba kita sesuaikan lagi durasinya kita panjangkan dia panjangkan lagi nah ini sudah sudah pas oke coba kita play nah oke kalau sudah selesai langsung aja kita klik export nah kita tunggulah sampai proses exportnya selesai disini tunggu aja sampai 100% nanti kita bakalan play di gallery hasilnya seperti apa jadi cara mengedit video di capcut itu sebenarnya sangat mudah kita hanya perlu mengambil rasionya kemudian kita sesuaikan tinggal kita zoom-zoom aja tadi udah sesuai atau belum kemudian kita kasih text karena bikin video di youtube short itu kan gak perlu video yang gimana-gimana itu kan video pendek dari video panjang yang kita potong jadi kita cari video panjang terus bagian mana yang menarik kita ambil terus kita edit menjadi video youtube short di capcut gitu dan pengeditannya sudah selesai kita coba play kita coba buka langsung ke gallery oke ini belum masuk nah ini dia sudah masuk di paling atas nah jadinya seperti ini guys nah kebetulan aku seorang gamer juga untuk need for spinol limits jadi aku sering bikin konten tentang balap-balap mobil oke kira-kira hasilnya seperti dan ini ini udah cocok nih buat youtube short kita sudah ambil resolusinya juga tadi resolusinya disini aku pakai yang 1080p dengan aspek rasio 9 banding 16 gitu ya terima kasih semoga video ini bermanfaat silahkan dicoba kalau ada yang gak berhasil silahkan isi di kolom komentar sampai jumpa di konten aku berikutnya selamat menikmati